Mending pulang ke Indonesia aja lah ya Disini tuh gampang bikin duit tapi Kehidupannya itu bukan kehidupan yang Pakde Impikan gitu loh Bukan kehidupan yang Pakde dambakan gitu loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh ini Pakde Pulang agak awal ya karena Fujiyama tadi listriknya mati Dan ini kabar gembira untuk yang pada kangen John tetangga Pakde Ini dia mau ngajak Pakde pergi ke kebun Kebunnya si John ini ya Hey John how are you? Pretty good how are you? Oh my god I'm so good but I don't see you for Oh my god like 6 years brother Just get home from work or what? Nah I've been home I've been on my other job Oh so you're not going to the coal mine today? Nah I worked at the coal mines today Oh so what time you got home? I'm working for Dave Incorporated right now Oh okay so Where are we going? We're gonna run down to the garden for a minute Oh okay okay actually yeah when I got home I saw your truck And then what's he doing? I thought you was leaving Oh my god So I don't want to bother you till like I just relax watching video on TikTok And then you will call me Yeah By the way like Past two months People in my country was asking about you like Ricky why you don't hang out with John anymore or Like what happened or John met at you or whatever Tell people in my country now what happened? Nothing's happened I mean During the cold weather Now that the weather's starting to get warmer We're going to start seeing more of each other And we do something right? Yeah Yes yes okay So let me finish this Yeah I work you know a full time job Right Plus I do a lot of side jobs So there's a lot of times when Ricky's at home I'll be out doing something else Right And I won't get home before 10 o'clock at night Yeah yeah I understand that yeah We'll be hanging out more Yes yes please Because you know what like Everybody love you And then You were not in my YouTube video for I think more than two months John More than two months And now Because the Fujiyama power And then Harper Road This is no power till right now Because one pool is broke I think somebody hate it I guess That's what it was Yeah So you've been hanging out with your friends there Yeah guys Jadi John ini ketika Pakde pulang ke Indonesia John sama istrinya Deb ini yang take care rumah Pakde Ya dia motong-motong rumput terus Oh orang ini baik sekali I told them that you are the really really kind of American You know like You so good brother Well to be honest with you You know who cut your grass more often than not Is this Deb? Yeah So I need to say thanks to Deb not to you then I cut it sometimes Okay 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 But if she's there She said you don't cut it right Let me cut it If any of you people need Lessons on how to train your woman Look at mine out there Oh okay What I see Debbie What you doing I'm coming to help you Just tell me what do you want Oh my God Ini guys ya Jadi Tahun lalu Pakde pernah ke sini Ini Debbie dan Johnny itu menanam ketela Sama kentang Sama Apa namanya Carrots guys What's this? No No I'm scary Is there is the Power? That's electric fence Electric fence Okay So when the deer come in Or whatever They're gonna get Zapped Socks Okay Be careful Don't touch it I do need to touch it right Yeah don't touch it Okay It'll get you What's your foot right there? You scared me For real I don't think this has power right now Taste it and see Debbie There is power right now No You know Oh You know Oh hold on I'm coming here first Hold on Okay guys Ini Pakdeh tunjukin Mobilnya si Debbie Ini Nissan John Ini Pakdeh suka Mobil ini guys Mantap kan Keren Ini 370z guys How many squash plants That I'll lose Mudah-mudahan Pakdeh bisa beli nanti di Indonesia Di Indonesia Harganya berapa Mampus kita I want to help you sister What I have to do What would you plant it? A cucumber or squash or what? Well See John's got these heavy pumpkins Daddy You're putting them all up front Yeah All up On the hill Okay This is your sister Dad Yes That's my sister Sure Hey Ricky You're standing on the plant That's your sister I mean Hahaha 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 Ini Ini aku menutup banget Aku malang rusak ini guys Aku menginjain Plannya si Debbie ini I thought he came from a gardening culture Hi Yes dear Take those and take them up there And plant them Okay Did you Is that thing working pretty good? Yeah Yeah Debbie say hi to my people first In my country Hi How are you guys Okay You need this No I do not I got a hoe Because ini adalah Squash Right Squash Yes Daddy you take those And cantaloupe Yeah He's got pumpkin seeds Pumpkin Pumpkin also Have you seen them big pumpkins? The real big pumpkins Like how big? Like 400-500 pound No Never That's the Is this will be? Yeah We see Yeah We'll see What is this John? Debbie what it is? Tomato Tomatoes And what is that? Onions Oh this is green onion Yeah And what is that pepper? No it's potatoes Oh potatoes also? Mmhmm Oh this green onion Tomatoes And then What they call? Yes dear Are you done for that? I'm putting these in the ground And then I'll be done Oh okay Okay Ya ini Ex-garangan Jangan salah ya Jadi di Amerika itu Kalau untuk Orang-orang lokal Yang kebetulan Punya lahan sisa ini Mereka membuat Apa istilahnya Gardening Kayak gini ini Cuma Sebagai Hiburan ya Jadi kalau pulang kerja Habis penat di kantor Apa gitu Kak si Debbie itu pulangnya jam 7 Dia mesti lari kesini Nanem-nanem apa Gitu ya Oh Jadi cuma untuk Untuk hiburan doang guys Nanti pas panen pun Panen pun juga Tidak dimakan biasanya Biasanya kadang dikasih orang Yang punya babi Yang punya Kambing gitu ya Nah ini guys Saya mau membantu John ini ya Ini Is that the pumpkin right Yep So will be like How big it is Will be 40 pound No 400 400 pound Yeah Oh my god How big is 400 pound Is like that big It's like that big Let me pull it up Ini mau nandir Nandir pumpkin guys Pumpkin itu Kalau Di Indonesia Itu namanya apa ya Kalau di Tulungagung Itu namanya Waluh Kalau disini Yang itu loh Buah yang untuk Apa Party-party Halloween Itu loh guys Oh my goodness Look at that guys Wow This is 400 pound Pumpkin This will be Wow This really big How many months To take I mean They're gonna make Big pumpkin like this How many months Probably They'll be ready In July or August So but 3 months Yeah Thank you for 3 months Ini guys Suasana Garden John Tidak jauh dari Kota Begli Sekitar 12 menitan Tetapi Suasananya Tenang Dan damai Jadi John ini Jam Setengah 6 pagi Sudah Berangkat ke Tambang Batubara Pulangnya Jam 5 sore Terus Istrinya Deb Itu Kepala Financial Di Ini guys Apa namanya Nissan dealer guys Jadi beliau itu Kerja jam Setengah Sembilan Pulang juga Hampir jam Setengah 8 Dan ini Tidak tahu Kenapa mereka Tadi kok pulang Awal Nah kebetulan Restorannya Pak D Tadi juga Listriknya Coit Dan Setelah kita cari Berita Ternyata Lebih dari 7 jam Untuk menge-fix Jadi kita pulang Ini Sebenarnya Kalau kita Lihat kehidupan Orang Amerika Itu ya Simple Itu ya Terus Apa Ini kebetulan John sama istrinya Itu memang keluarga Yang Ademayim Dan tidak Meneko-neko Jadi Kehidupan mereka Keseharianya Juga seperti itu Dari pagi Sampai sore Mereka kerja Terus Apa namanya Sore-sore Kalau Mereka udah pulang Ya Pergi ke Garden ini Ini Pak D Mau naik traktor dulu Ya guys Ini Pak D Mau menyopir traktor Guys Nah Ini nanti Pas Pak D Pulang Pak D Itu pulang Pertengahan Bulan Juli Selama Hampir tiga bulan Nanti Sebelum pulang Ini Pak D John itu Nanti akan Saya Minta Di tolong Untuk Itu guys Lahan Pak D Yang disebelah Kanan rumah Itu Mau saya Ratakan Nanti 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 Pak D Pak D Lunggar Mau Pak D Kasih Grill Biar untuk latihan Anak-anak Atau Diratakan Diratakan Sedikit lagi Untuk parkir Mobil Ya Nanti Kalau Pak D Ada tamu-tamu Banyak Itu Parkirannya Biar agak Luas Guys Ya Are you not working Today Debbie What time You got home Oh Seven Ya Jadi Ini guys Untuk Ex-Garangan Yang baru Bergabung Atau Baru Menyukrep Channelnya Pak D Jadi Apa namanya John dan Debbie Ini Tetangga Pak D Yang paling Jawani Bahkan Karena Pak D Ini orangnya Sibuk Dan hanya Kerja-kerja Kerja-kerja Tiap hari Itu Kadang-kadang Pak D Itu Apa Namanya Sampai Kadang-kadang Tidak sempat Memotong Rumput Di depan Itu Kalau Minggu Pagi Itu Yang Motong Si Istrinya John Jadi Mereka Terhadap Pak D Makanya Saya sebut Mereka Itu adalah Orang Amerika Yang Jawani Nah Ini Darangan Pak D Bawa Ke Apa Namanya Salah Satu Propertinya John Lagi Jadi Dia Itu Dua Tahun Yang Lalu Atau Tiga Tahun Yang Lalu Dia Membeli Properti Disini Guys Ini Tidak Tau Luasnya Sekitar 12 Akres Atau 14 Akres Gitu Nah Ini Oke Jadi Itu Rumahnya Ibunya Deb Nah Ini Properti Yang Dibli John Guys Jadi Dari Pohon Dari Pohon Gede Itu Batasnya Terus Terus Sampai Kesono Kesono Nah Ini Pintu Masuknya Ini Ada Tulisannya Private Property No Trace Passing Kalau di Amerika Guys Ada Tulisannya Atau Desain Atau Ada Apa Namanya Tanda Seperti Itu Yang Dipasang Di Property Mereka Kita Tidak Boleh Masuk Kalau Masuk Bahaya Artinya Kalau Masuk Itu Kita Yang Punya Bisa Telepon Polisi Dan Kalian Ditangkep Atau Misalnya Benar-benar Mencurigakan Dan Mengkhawatirkan Keselamatan Kita Bisa Kita Tembak Orang Itu Itu Maksudnya Private Property And No Trespassing Guys Nah Jadi Dari Pohon Gede Yang Sana Tadi Sampai Ini Pak D Jalan Sampai Menggeh Ini Masih Propertinya John Guys Masuk Kesana Ini Ada Tulisannya Well Ini Guys Tulisannya Well Come To Our Home Welcome Guys Welcome Itu Kita Kita Boleh Masuk Ini John Parkir Trailernya Disini Ini Kalau Misalnya Dibikin Villa Kecil-kecilan Disini Mantap Ini Suasanya Suasananya Ini Untuk Mongkrongnya Terus Itu Rumah Kecil Itu Dia Untuk Menyimpan Alat-alatnya John Guys Nah Itu Sampai Sejauh Mata Memandang Salah Itu Propertinya Dia Biasanya Itu Ada Ini Guys Biasanya Itu Ada Deer Lewat Tapi Saat ini Tidak Ada Mantap Guys Makanya Kalau Di Amerika Itu Punya Sisa Uang Itu Ya Kalau Kita Mau Beli Tanah Atau Lahan Yang Agak Di Agak Masuk Agak Di Desa Itu Masih Murah Guys Itu Pak D Itu Beberapa Bulan Yang Lalu Pernah Pergi Ke Namanya Kotaku City Itu Sekitar 30 Atau 40 Menit Dari Bagley Itu Satu Ekres Satu Ekres Itu Cuma Seribu Ada Yang Jual 40 Ekres Suruh Bayar Ini 40 Ribu Mantap Itu Sebenarnya Tapi Apa Mending Pulang Ke Indonesia Sajalah Disini Gampang Bikin Duit Tapi Kehidupannya Itu Bukan Kehidupan Yang Pak D Impikan Bukan Kehidupan Yang Pak D Dambakan Kalau Di Indonesia Itu Kan Asik Nongkrong Di Kopi Nyete Nyete Bareng Bareng Kan Begitu Do you Need help John Agar Ini Mau Bantu John Dulu Kita Bantu Nyoting Aja Ya Saya Kalau Kerja Sama John Cuma Nyoting Ngin Dulu Guys Why you Don't call Me I can Help You John So we Take This One Home Yeah Yeah It It Goes On Back Of Back Port Sure I Forgot That The Chicken Coop Hasn't Come Yet We're Getting Chickens Are You Gonna Buy Some Chicken Yeah You Put Over here Who Can I Feed them Everybody She'll Feed them John Feed them Yeah The wrong one Right Yep Let's run back to the house And see how the concrete's looking Okay Okay guys Ini Pak Drey Mau pulang Bersama John Karena Udah Gelap Gulita Bye Dave Dave Choice We're going home first Yeah See you later Back to check the concrete Yeah I had to let it Say it a little while Bye 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 We got home Ini rumahnya John guys Dan itu rumahnya Pak Ditancuk Oke Ini Coba kita lihat ya guys Ini si John lagi ngerjain apa ini dia Dia tuh kalau pulang kerja Nggak mau berhenti dia Mesti utek ngerjain apa aja Hey John Yes sir What you doing? Dia apa? Proyek besar di sini? Ya I've got a little project I'm doing for my wife Ini kerjaan yang gini-gini ini Pak Drey sebenarnya juga bisa guys Kecil Tapi Pak Drey ini orangnya males Have you ever tried doing this? I mean I've been once or twice in my country before You know like It's not easy ya? It's not bad It's not bad Oh That's why I was asking you if you ever tried it before Because you don't know Because you don't know if you can do it unless you tried it I mean exactly Yeah right Because You see The root in front of my door Like There is something Broke You know Like I don't know what to say But I need to put cement there you know So because if raining all the water has come to my basement Huh Yeah Yeah Trying to get the rocks out is what the hard part Yeah It's still just a little bit too wet to work Mm hmm Ini Orang satu ini memang Apa Bisa ngerjain apa saja kan Kalau di Indonesia itu orang ini disebut Orang yang gak mau berhenti selalu utek Kalau dalam bahasa tulung agunya selalu utek Ini guys ya Ya guys ini udah malem Udah jam 10 malem ini Pakde waktunya mandi dan menyantai-nyantai ria ya Sampai disini dulu nanti kita sambung lagi bersama John ya Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 苦at Mauved Tidak Tidak Huruk